Ceritanya saya itu dikasih sirsak sama sahabat saya dan lumayan banyak. Dari si sirsak ini muncullah ide aneh. Saya kepingin bikin olahan dari sirsak yang sedikit berbeda. Saya kepingin bikin kek dari sirsak, tapi saya sudah membayangkan hasilnya itu kepingin yang fluffy, yang mirip-mirip cheese cake gitu lah. Ini adalah eksperimen pertama saya mengolah sirsak jadi kek. Doakan berhasil ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan, dan bahannya mau saya bagi dua, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A ini komposisinya ada 250 gram sirsak yang sudah dijuice tanpa tambahan air. Jadi murni sirsak. 50 ml susu cair, susu full cream. 4 butir kuning telur ayam. 50 gram margarin. 40 gram gula pasir. 1,4 sendok teh vanili bubuk. 20 gram tepung maizena. Setengah sendok teh baking powder. Dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama mau saya mixer margarin dan gula pasirnya. Jadi saya mixer sampai tercampur jadi satu, sampai lembut. Kalau sudah tercampur rata, berikutnya masukkan kuning telur. Kocok lagi, sampai tercampur rata. Kalau adonannya sudah mengembang dan warnanya sedikit pucat seperti ini, berikutnya masukkan susu cairnya sambil terus diaduk. Berikutnya masukkan jus sirsaknya. Aduk lagi. Terakhir, masukkan tepung terigu. Tepung maizena. Baking powder. Dan vanili bubuk. Ayak jadi satu. Aduk menggunakan spatula saja sampai tercampur rata. Oke, bahan A sudah siap. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan bahan B. Sebelum masuk ke bahan B, pertama panaskan ovennya terlebih dahulu. Kedua, siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang bulat diameter 18 cm yang sudah dilapisi aluminium foil dan bagian dalamnya dilapisi kertas roti. Karena teknik yang mau saya gunakan adalah teknik memanggang Auben Mary, yaitu teknik yang digunakan untuk memanggang cheese cake. Jadi caranya siapkan dua loyang. Yang satu loyang yang lebih besar dan pastikan kalau dikasih air tidak bocor. Jadi nanti karena mau dikasih air panas, seperti di-steam, tapi di-steamnya di dalam oven. Sekarang kita masuk ke bahan B-nya. Bahan B ini ada dua komposisinya, yaitu 4 butir putih telur dan 80 gram gula pasir. Mixer jadi satu, masukkan gulanya sedikit demi sedikit. Jadi dimixer sampai benar-benar kaku seperti ini. Kalau dibalik tempatnya itu sampai tidak tumpah. Nah, berarti ini sudah benar-benar kaku. Selanjutnya masukkan bahan B ke bahan A sedikit demi sedikit sampai adonan B habis. Kalau adonannya sudah tercampur rata, kemudian tuangkan ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentakan adonan supaya tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Oke, sekarang kita panggang selama 60 menit dengan teknik Auben Mary. Sekarang kita panggang. Sampai jumpa. selamat menikmati ternyata oh ternyata manggangnya tidak hanya 60 menit tapi 80 menit sekarang kita keluarkan dari loyang kalau dari roman-romannya sih berhasil seperti yang saya harapkan oh lala ini lembut punya sempat saya balik dulu biar tidak rusak sekarang kita tunggu dingin terlebih dahulu ya supaya nanti dipotongnya lebih mantap saatnya potong kue sekarang kita coba ini bener-bener fluffy lembut asli saya baru tahu kalau sirsak dibikin kek bisa seenak ini kalau teman-teman punya sirsak di rumah sekarang sudah tahu kan harus diapakan jangan lupa dukung terus channel dapur berbagi ilmu dengan cara klik subscribe like comment dan share selamat mencoba bye bye enak bangun hmm 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 %uh